Intro Sedang dalam proses perceraian kabar baik datang adari Inga Anugrah Istiari Wibowo Sampat ngaku kesulitan untuk memulai hidup dari nol kini keajaiban bak mendatangi Inga Anugrah Tak ada angin, tak ada hujan, Inga Anugrah mendapatkan tawaran pekerjaan yang menggiurkan Bahkan istri Ari Wibowo ini langsung diminta untuk mendiduki posisi tinggi sebagai direktur Kabar ini sontak bikin banyak netizen ikut berbangga hati Tak sedikit pula netizen yang menyentil Ari Wibowo yang harusnya ikut bangga atas pencapaian Inga Anugrah sekarang Memiliki latar belakang pendidikan yang tidak main-main Inga Anugrah masih laku untuk bersaing dalam prestasi Saat ditawari Dr. Richard Lee untuk menjadi direktur perusahaan Haru Inga Anugrah pun muncul Bukan tanpa sebab Inga Anugrah mengaku terakhir bekerja secara profesional pada 15 tahun silam Hal inilah yang bikin Inga Anugrah sedikit kaget saat ditawari pekerjaan yang tidak main-main Diceritakan Inga Anugrah kala itu berhati bekerja setelah melahirkan anak pertamanya Terakhir kerja itu 15 tahun lalu Saat aku mengandung dan Kenjo lahir aku memutuskan untuk full time mommy Kata Inga Anugrah saat jumpa pers di kawasan Grogol, Jakarta Barat pada Jumat Kini dia bersiap menjabat sebagai direktur marketing di perusahaan produksi skincare yang baru didirikan oleh Dr. Richard Lee Inga sendiri memiliki latar belakang pendidikan S2 di Australia Persiapannya aku pasti tanya-tanya sama dokter Jadi direktur emang berat tapi aku tipe yang penasaran jadi aku pasti banyak tanya ujar Inga Anugrah Inga Anugrah mengatakan dua anaknya belum mengetahui jabatan yang baru ditawarkan Dr. Richard Lee Dan kemudian diterimanya ini terlebih lagi Ari Wimbawa Sebelumnya diakui Inga lantaran tak terlalu memikirkan isi perjanjian peranikah membuatnya menjadikan pelajaran Ia menyebut asal memberi tanda tangan bahkan sebelum membaca isinya Menurut Inga saat ini dirinya tak terpikirkan akan berpisah dengan Ari Aku tanda tangan aja gak baca isinya jelasnya karena namanya nikah pasti mau untuk selamanya Gak pernah ada kepikiran untuk pisahkan jadi ya poin-poin saja Aku membuktikan ke Ari juga aku datang bukan untuk harta tapi ya karena cinta sambungnya Kini Inga pun menyadari bila dirinya tak memiliki harta pasca berpisah Dalam kesempatan itu Inga turut membeberkan rincian biaya yang dikeluarkan Ari untuk kebutuhan rumah tangga Secara tegas Inga mengatakan Ari Wibawa bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk biaya sehari-hari dan keperluan anak Kalau nafkah untuk keperluan sehari-hari kebutuhan dapur kebutuhan anak-anak dia selalu beri Aku selalu bisa belanja dengan kredit card itu Makanya jumlahnya pluktuatif kata Inga dikutip dari siaran langsung intensifikasi Jumlah pluktuatif kadang gak selalu di 10 juta rupiah, 11 juta rupiah, 12 juta rupiah, sometimes 16-30 juta rupiah ucap Inga Kenapa bisa pluktuatif ya sometimes anak-anak perlu ke dokter gigi, sometimes beli sepatu baru karena mereka cepat banget tumbuhnya lanjutnya Namun demikian Inga mengatakan tak mendapatkan uang bulanan untuk keperluan pribadinya sendiri selama Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya